Intro Pentingnya untuk seluruh masyarakat ya mulai meningkatkan rasa kepedulian dan lagi-lagi untuk memikirkan bahwa ternyata kita di Solusi Tenggara khususnya di Kota Kendari banyak hal yang bisa kita lakukan, hal-hal positif yang tentu nanti akan berdampak pada orang lain juga Nah, Armi Kendari sendiri sudah membuktikan sehingga nanti tinggal bagaimana kita melihat hal ini lebih bijak lagi untuk melakukan hal-hal dan siapa tahu bisa mengikuti jejak dari teman-teman Armi Kendari Oke, selanjutnya Mbak Dini setelah segala persiapan dilakukan dan juga hal-hal lain yang menyangkut dari kegiatan ini yang kita inginkan sih semoga sukses dan lancar semua serta manfaatnya bisa dirasakan kira-kira target ke depan yang ingin dilakukan apa? Kira-kira Target ya? Oke Maksudnya, kami juga tidak menutup pelingan untuk masukan Masukan ini kan juga kami sering dapat masukan Kak, ini ada disini, ada gini, ini ada gini Jadi mungkin target setelah ini kita tetap untuk mengadakan mungkin penanaman pohon gitu kan Kemarin juga sudah ada informasi untuk penanaman pohon dengan Dinas DHK juga, kita lingkungan hidup juga Dan ke depannya lagi, pengennya sih makin banyak yang gabung Walaupun bukan pencinta K-pop ya Jadi ini kegiatan-kegiatan Armi yang dilakukan bersama pihak Dr. Hewan juga ini terbuka untuk umum Jadi bukan, saya tidak mau ikut ya, saya buka Ini terbuka untuk umum Ini kita sama-sama menunjukkan kepedulian Benarnya disini, itu intinya ya Jadi bukan karena pencinta K-pop, apa setelah jadi nggak mau gabung Ini terbuka untuk umum Ya apalagi sekarang kan kita tahu bahwa memang perkembangan Ya itu tadi perkembangan di teknologi kita yang semakin memang terus maju Makanya memang lebih memudahkan untuk melakukan komunikasi Dan lagi-lagi sebenarnya yang kita harapkan adalah bagaimana partisipasi ya Dari teman-teman semua seluruh masyarakat di kota Kendari Dan kalau boleh minta tanggapan dari Mbak Dini Sekarang kan juga ya kita tahu dari tahun ke tahun Yang namanya kebiasaan, ya budaya kita yang memang tidak bisa kita menutup adanya perkembangan Hal ini juga kan kita tidak bisa sepelekan ya Mbak ya Nah kalau dari Mbak Dini melihat Kira-kira apa yang sebenarnya memang harus kita siapkan Dan kan ini bisa jadi tatangan dan peluang juga sebenarnya Melihat dengan kemajuan daerah kita Ini gimana tanggapannya Dalam hal apa nih? Dalam hal umum Maksud saya kira-kira tanggapan Mbak Dini Ini kan kemajuan daerah ya semakin hari semakin berkembang Kita tahu pertumbuhan kota ya Mbak ya Dibanding yang lalu-lalu Nah apakah kita sebagai generasi muda nih Yang oke lah kalau yang mencintai K-pop dan yang tidak Kira-kira sumbangsi apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan Ini kan jadi tantangan dan peluang sebenarnya Gimana nih Mbak? Kalau saya sih yang intinya sih kepedulian ya Oke Karena tingkat minat kita itu kemajuan teknologi membuat kita saking Apa? Intensinya itu cuma ke ini aja Iya gadget aja ya Jadi untuk apa? Ke sekeliling itu kayaknya berkurang Jadi itu kayaknya yang menjadi kekhawatiran juga Di saat kita kekurangan Tidak ada sosialisasi lagi Karena kita udah pada FOAT Terutama pada anak-anak ya Jadi diajak ngomong juga udah mulai Aju-aju gitu kan Dibanding dulu ya Mbak Kita kontak Apa? Kontaknya itu kayak Kontak itu kan Jadi biasanya kalau ngomong ya itu ya Biasanya kalau ngomong Coba perhatikan Kalau diajak ngomong coba lihat Karena gak saking-saking ini yang difokus gitu Oke oke Jadi pengennya Dengan ada kegiatan-kegiatan ini Sambil kita saling Apa? Bergandengan tangan Tetap Ada goals yang misalnya ada Setiap kegiatan ada tujuan-tujuannya ini Itu juga sih sebenarnya Lebih menjaga Untuk tetap Apa? Berkomunikasi Sosialisasi Apalagi Indonesia Identik dengan Gotong Roya Ya Kita kan tidak bisa Oh lupa Sudah hampir Apa ya Contohnya kalau kita mengadakan Kegiatan untuk di sekitar Ete Itu cuma segelintir Nah itu kita Sudah hampir kehilangan Benar-benar Kehilangan rasa gotong royong itu Terutama kalau sudah pada sibuk Kalau hari minggu kan Padahal lebih nyantai di rumah Mager Benar-benar Nah makanya juga Dengan arm kendara ini Melakukan hal-hal yang tadi Sudah dijelaskan di awal Ini kalau saya lihat ya Pemirsa Ini bisa jadi Menjadi suatu hal Itu tadi Terobosan ingin mengembalikan Marwahnya Iya kita itu tadi Gitu kan Masyarakat kita Sehingga nanti ke depannya Ya rasa-rasa kepedulian Rasa-rasa Toleransi Tenggang rasa Ya saling tolong menolong Ini masih Masih terjaga Betul sekali Dan kalau saya kepada dokter sendiri Tangkapannya gimana ini dok Ketika Kalau kita berbicara tadi Tentang hewan Kepedulian kepada hewan Pun sebenarnya kan Sudah semakin meningkat Nah tinggal bagaimana mungkin bisa Menjaga Kepedulian ini Karena takutnya Ya namanya juga manusia ya Kadang Bisa komitmen gitu Di awal nanti Siapa tahu bisa berubah lagi Apakah dari Dokter hewan sendiri juga Selalu mengadakan Sektualisasi Atau seperti apa sih Mengkapanyikan untuk Terus menjaga Ini kepedulian terhadap hewan Gimana Jadi kalau betul tadi Mbak katakan tadi Bahwa kami untuk Bagaimana masyarakat kita Tidak hanya di Kota kendaraan maupun Seluruh dunia Tapi secara lingkup nasional Maupun Seluruh dunia Jadi kami Dari Perimpunan juga Perimpunan dokter hewan Kami terus Mengkumpanyakan Bagaimana Kita agar tetap Menjaga Kepedulian Kita Sebagai manusia Terhadap Hewan-hewan di sekitar kita Nah karena Dari kami sendiri Memiliki Slogan Dan juga moto Bagaimana kita Mewujudkan Kesehatan manusia Melalui Kesejahteraan hewan Karena kita Lihat juga Hampir 70% Penyakit yang Berdampak kepada manusia Itu berasal dari hewan Ada yang namanya Penyakit zoonosis Nah makanya kami Tidak henti-hentinya Terus mengkampanyekan Tidak hanya rabia saja Tapi Ada banyak penyakit Yang zoonosis Jadi itu terus Kami berupaya Dan juga Melalui kegiatan ini Juga kami sangat terbantu Dari kawan-kawan Army Juga Bisa membantu Mensosialisasikan Apa yang menjadi Tujuan kami bersama Iya benar sekali Dan kita lihat Karena Tiap hari Kayaknya Apa ya Banyak ya Penyakit-penyakit Yang akhirnya Mulai muncul ya Entah ini Memang dari Bawaan dari luar Atau Ya memang Sudah mungkin Waktunya Kayaknya keluar Jadi memang Penting saling Karena Ini peran yang Kita merupakan adalah Saling Apa ya Bahu-membahu Untuk Menyelesaikan Masalah ini Nah Selanjutnya Dari Mbak Dini Lagi Mbak kira-kira Harapannya Untuk Teman-teman Ketika nanti Kegiatannya ini Sudah Berlangsung Apa sih Yang ingin Disampaikan Saya sih pengen Mengajak Yang lagi Nonton ya Sultra TV Untuk Hadir Walaupun Bukan Pencinta K-pop Army Apa segala macam Masyarakat Umum Ikut hadir Ayo kita Tunjukkan Kepudulan kita Kita lihat Teluk kita Yang sudah penuh Dengan sampah Ini salah satu Terobosan kita Untuk Menghalang Terobosan Salah satu Angka kecil Untuk kita Minimal Untuk diri kita sendiri Secara pribadi Untuk tidak Membuang sampah Secara sembarang Oke Dan tentu juga Harapan lain Mungkin kepada Teman-teman yang Sudah tergabung Di Army Kendari Apa yang Ingin disampaikan Harapannya sih tetap Semoga ini Bisa tetap Membuat kita jadi solid Untuk kegiatan-kegiatan Kedepannya Oh iya Saya juga ingin Mengajak Boleh Jangan lupa Tanggal 4 ya Tanggal 4 hari Minggu itu Kita adakan Jam 10 Di Clean up Untuk seluruh Masyarakat Bukan cuma untuk Army Seluruh Masyarakat Ayo kita sama-sama Kalau ke depan Mudah-mudahan Kami makin solid Army-army yang ada Di luar sana Yang belum menemukan kami Silahkan bergabung Ini Nanti Kedepannya mudah-mudahan Bisa Lebih Banyak lagi Kegiatan-kegiatan Oke Kalau dari Pak dokter Gimana nih Yang punya mungkin Hewan-hewan peliharaan Boleh Kira-kira harapannya Gimana Jadi Harapan saya Tidak jauh beda Jauh beda dengan Bani Ayo kita sama-sama Ramaikan Kita meriahkan juga Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kone-kone army Dari tanggal 4 Sampai tanggal 10 Gimana di tanggal 10 Ayo semua Masyarakat Kita kendari Kita sama-sama Meriahkan juga Kegiatan di tanggal 10 Bisa membawa Hewan peliharaannya Untuk kita konsultasikan Kemudian ikutkan kontes Kemudian juga Vaksinasi Ataupun sterilisasi Tempatnya di MTQ XMTQ XSDC Dan nanti Pukul berapa Kalau boleh tahu Kita mulai dari Jam 8 Ada batasan waktu Tidak Maksudnya jam 8 Sampai jam Sampai selesai Sampai selesai Banyak rangkaian Ada vaksin Ada sterilisasi Ada kontes juga Ada kontes Ada batasan Mungkin Maksudnya gini Dia punya hewan Kucing satu Gitu kan Datang untuk vaksin Bisa tidak untuk sterilisasi juga Untuk ikut kontes juga Boleh Silahkan Ini saya memberikan pertanyaan Dari teman-teman Mungkin juga ada faktor kesehatan Kita nanti akan Melakukan pengecekan Terutama untuk vaksinasi Dan sterilisasi Jadi nanti kita On the spot Di lokasi Kita akan lakukan Rangkaian pengecekan Jadi di cek dulu Kan sama dengan manusia Kita cek suhu tubuhnya dulu Sebelum di vaksin Sampai di rumah Jangan sampai kita Mau membuat hewan itu sehat Malah sakit dia Jadi Langkah awal Setelah registrasi Mungkin disitu Nanti ada pengecekan Kesehatan Kucingnya Kalau memang layak Sudah diteruskan lagi Ke langkah berikutnya Untuk vaksin Apa steril ya dok Betul sekali Nah ini juga pasti Akan banyak yang bertanya-tanya Berapa biayanya dong Ini gimana dok Kalau untuk vaksinasi Dan sterilisasi itu gratis Oh Kreatis Kreatis Tidak pengur Special pun biaya Paling kalau untuk kontes Kontes nanti Bisa dipantau di instagramnya Armi Armi Kendari Oke Nanti langsung di cek Saja ya Tapi kan saya Tadi sudah mewakili Pasti bertanya-tanya Aduh kalau vaksin Mas sterilisasi Ya biasa kan Lumayan ya Gitu kan Ternyata disini gratis Jadi ayo Mari kita dukung Dan berikan partisipasi Yang begitu besar Untuk teman-teman Armi Kendari Dalam kegiatan Yang memang nanti Lagi-lagi tujuannya Ingin memberikan Manfaat untuk kita semua Dan kami juga harapannya Bisa sukses dan lancar Semoga nanti Di bulan depan lagi Di bulan-bulan Pokoknya tergantung kayaknya ya Kalau ada member yang berulang tahun ya Ya kita kan ada apa Harus ada momen Momen ya Bener Tapi tidak menutup Harus ada member yang ulang tahun Oh gitu Misalnya kalau memang Ada momen Hari anak nasional Misalnya kayak gitu kan Kemarin juga kalau Apa Eh 17-an Jadi gak tergantung lah Tergantung Siapa yang mau ini Handle Ayo kok bikin ada ide lagi Kalau ayo bikin lagi Oke Nah ini membuktikan bahwa Teman-teman Armi Kendari Bukan hanya sekedar Untuk ajang Saling ketemu Ngumpul Karena menyukai hobi yang sama Tapi juga sebagai ajang Untuk memberikan manfaat Dalam hal Peduli terhadap Kegiatan sosial Maupun juga lingkungan Oke karena tidak terasa Waktu kita sudah ditunjung acara Aduh saya makasih sekali Sama Mbak Dini Sama juga Pak Dokter Putu Narakusuma Prasanjaya MK Selaku dokter hewan Dan Mbak Dini Rahmat Selaku founder Terima kasih sekali Sudah Lagi-lagi kayak yang membuka Apa ya Pandangan saya Oh ternyata Teman-teman yang Punya hobi di K-pop Rupanya luar biasa ya Punya goals yang Maksudnya tidak terfikirkan Jadi ada Out of the books Gitu yang dilakukan Dan tentu terima kasih Untuk pemirsa Yang sudah menyaksikan kami Jangan lupa untuk Ikut partisipasi Dengan kegiatan Dari teman-teman Armikendari Kalau lebih jelasnya Mungkin nanti bisa dicek Instagramnya Armikendari Armikendari Lupa untuk menonton! 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 Lupa untuk menonton!